Daftar permintaan Lionel Messi ke Barcelona menjelang akhir musim 2019-2020 bocor ke media. Dalam laporan El Mundo, Lionel Messi dikatakan meminta pesawat pribadi sampai uang 10 juta euro atau sekitar 149 miliar rupiah ke Barcelona. Messi mengajukan permintaan itu ketika sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Barcelona. Negosiasi ketika itu berlangsung antara Messi dan Presiden Barcelona, Josep Maria Bortomeu. Adapun kontrak Lionel Messi ketika itu masih tersisa satu tahun lagi atau akan habis pada Juni 2021. Menurut El Mundo, Lionel Messi mengajukan sembilan permintaan ketika bernegosiasi dengan Barcelona. Permintaan itu mencakup bonus penanda tanganan kontrak senilai 149 miliar rupiah, pesawat pribadi untuk liburan Natal keluarganya. Messi juga mengajukan syarat untuk disediakan ruang khusus atau private box di Stadion Camp Nou untuk keluarganya dan Luis Suarez. Kemudian juga pengembalian pemotongan gaji selama pandemi ditambah dengan bunga. Lionel Messi dikabarkan juga meminta Barcelona, pimpinan Josep Maria Bortomeu untuk menghapus klausul pelepasan senilai 700 juta euro dalam kontrak baru. Sebagai gantinya, Messi meminta klausul simbolis senilai 10 ribu euro yang bisa kapan saja ia aktifkan. Terkait durasi kontrak, Messi dikabarkan bersedia menambah masa pengabdiannya di Barcelona selama tiga tahun. Selain itu, ada pula syarat seperti jika terjadi kenaikan pajak, Barcelona harus bertanggung jawab. Lalu kelanjutan kontrak Pep Costa, asisten pribadi Messi, hingga komisi perpanjangan kontrak diserahkan ke saudara Messi, yaitu Rodrigo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!